Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget Jadi di video kali ini saya akan unboxing seligus review sebuah kabel HDMI yang bukan kabel biasa Ini dia, namanya adalah PX Dan kalian kalau misalkan yang mau beli, ada di deskripsi atau bisa kunjungi di marketplace-nya di Tokopedia Namanya PX Indonesia Dan ini dia memiliki teknologi yang namanya Artificial Intelligence Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan Jadi kalau misalkan kita nonton di TV 4K, serasa nonton di 8K Jadi nggak usah harus beli TV 8K karena ada kabelnya 4K jadi 8K Jadi kecerdasan buatan itu merasakan sensasi jadi nonton di 8K Oke teman-teman, nggak usah lama-lama kita langsung review aja alat ini sekaligus unboxing dulu Dan saya juga akan coba di beberapa device saya Oke, ikuti terus video ini Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita unboxing dulu sebelum kita review ya Jadi ini akan menjadi unboxing yang paling singkat ya sepertinya ya Dan di sini udah kita lihat ada tempatnya kotaknya itu dia transparan Dan di sini ada tulisan Ultra HD R ya 8K High Speed Smart HDMI Cable ya Di sini dia 8K atau 8K yang 4 kali better daripada 4K UHD ya Terus di sini dia up to 120Hz Jadi dia udah support sampai dengan up to 120Hz Terus dia udah juga support HDR Dynamic dan ada 48GB bandwidthnya itu Jadi sangat-sangat cepat teman-teman untuk transfer gambarannya itu ya Yap, ini seperti biasa sih ini Pasti kabelnya itu kepake kalau misalkan kita punya TV box Atau misalkan punya PS4 atau yang sekarang PS5 ya Ini akan sangat berguna sekali ya kabelnya itu Jadi sepertinya ini akan lebih bagus dari kabel bawaannya ya Karena dia punya 48GB bandwidthnya itu Jadi transfer gambar itu cepat banget Oke, nah di sini juga bisa kalian baca-baca sendiri ya Di sampingnya itu dia sampai dengan 21 banding 9 Ultra Wide Aspect Resion itu Jadi bisa sampai dengan 21 banding 9 ya Oke, nih lihat untuk belakangnya Kalian bisa baca-baca sendiri ya Dan ini juga tuh bisa kepake juga untuk kamera ini bisa kamera ya Tapi kamera itu harus ada convertornya lagi sih Terus bisa juga amplifier tuh Di sini juga ada rekomendasinya Android TV box Di sini juga tulisan PS3, PS4, PS5 ya Jadi sudah support, oke Oke, nah sekarang udah gak ada lagi sih Sepertinya kita langsung buka aja ya Hmm, ya ini disalasi ya Sebentar ini ada segelnya di sebelah sini Kita sobek dulu Nah, oke udah kebuka Nah, udah sepertinya kita langsung keluarin aja kabelnya ya Yup, udah gak ada apa-apa lagi Nah, tinggal kabelnya Eh, kabelnya Ini untuk kabelnya ini bagus ya Warnanya itu Dan dia dilapisi pake serat kain kayak gitu sih Nah, terus ini untuk ujungnya itu dia kabel Di sini dia ada tulisan 8K HDR ya Di ujung itu dia bagus juga sih Ada dilapisin kayak stainless steel gitu Kayak aluminium lah ya, bukan stainless steel sih Nah, terus di tulisan belakangnya dia ada PHSDMI ya Jadi ada mereknya Ini juga pun sama ya 8K HDR dan belakangnya ada PHSDMI Dan untuk Solokannya sendiri dia ini Pake kuningan ya Ini bagus sih Kayaknya ya Ini penghantarnya akan lebih bagus sih sepertinya Oke Oke, teman-teman Dan ini, oh iya Panjangnya ini 1,5 meter ya Dan di sini pun ada tulisannya Panjangnya itu sekurang lebih 1,5 meter Oke, teman-teman Kita langsung cobain aja Kabel HDMI ini Apakah teknologi Artifical Intelligent Technology ini itu ya Atau kecerdasan buatan Yang bisa menjadikan TV 4K Seperti 8K atau 8K Oke Oke, kita langsung cobain aja Oke, ikuti terus video ini Sebelum kita melanjutkan Ke pengetesannya ya Jadi sedikit penjelasan Tentang kabel HDMI 8K ini Jadi PHSDMI ini Dia punya teknologi yang namanya Artificial Intelligent Technology Yang dimana 4 kali lebih baik Daripada 4K Biasa ya Dan mengubah tampilan Biasa yang tadinya 4K Jadi seperti tampilan 8K Dengan tentunya Artificial Intelligent Technology itu Selain itu Dia juga mendukung audio Dengan Dolby Berkualitas Layaknya bioskop Dan gak ketinggalan Mendukung Dynamic HDR Jadi Warnanya itu Akan lebih cerah Dibandingkan Tanpa HDR Dan juga ada Transmisi Atau Kecepatan Transfer gambarnya itu Yang lebih cepat Daripada kabel HDMI biasa Dengan Versi HDMI Itu 2.1 Yang Transferannya itu Sampai dengan 48 GB Per second Oke Nah sekarang kita langsung Ke pengetesannya aja ya Di pengetesannya ini Saya pakai TV box Yang support 4K Nah untuk Yang sebelah kiri Saya itu pakai Kabel HDMI Bawaan Atau Kabel HDMI Biasa Nah kalau yang di sebelah kanan Saya pakai Kabel HDMI Yang dari PX Nah Bisa terlihat Disini perbedaannya ya Agak sebetulnya Lebih detail Memang kalau di kamera Tidak akan Terlalu kelihatan ya Untuk detailnya itu Cuman Ini menurut saya Kabelnya ini Jadi lebih Apa ya Berfungsi Jadi lebih memaksimalkan aja sih Di TV boxnya itu ya Dan ini bisa kelihatan Memang dia itu Dia up to ya Refresh rating itu 120Hz Tapi ini memang Berasa ya Antara di kabel biasa Dan di kabel yang PX Kalau yang di PX itu Saya ngerasanya Lebih Ada Agak lebih dapet sih Untuk refresh rate-nya itu Yang memang TV-nya ini Sebetulnya sudah Support Kalau gak pakai Kabel ya Itu TV-nya sendiri Sebetulnya udah Punya Yang namanya Teknologi Motion-nya itu Sampai dengan 60Hz Nah tapi Kalau misalkan Dipasangin kabel ini Tambah pakai TV box ya Ini jadi lebih maksimal Teman-teman Jadi Gambarnya itu Lebih detail ya Dan sekali lagi Memang Kalau secara Kamera Dilihat dari kamera ini Memang tidak akan terasa Terasanya itu Kalau misalkan kita Nonton langsung Nah Dan gak ketinggalan juga Selain Saya tes Di TV 4K Saya juga tes Di monitor Dengan Resolusi Di 1080 1080 Ya mentoknya itu Nah bisa kelihatan juga Di resolusi 1080 ini Gak ada masalah Bukan gak ada masalah Dalam artian Emang Enak Untuk Kelawaannya Kabelnya itu Cuman Ditambah lagi Pakai kabel PX Ini juga Jauh sebetulnya Lebih enak Cuman Terasanya itu Kalau misalkan Di TV Atau Di monitor 1080 ini Kerasa lebih detailnya Aja sih Kalau untuk Refresh ratenya Ini Cuman di lock Di 30 Aja sih ya Mungkin yang pertama Catatannya itu Karena filmnya Yang cuman support Sampai 30 fps Atau memang TV atau monitornya Memang belum support Sampai 60 fps Nah itu dua itu ya Cuman kalau Untuk Di pengetesan Youtube Memang ini Tembus sampai Di 60 fps Cuman gak kerasa Sampai Ke 120 hertz Kalau untuk Di monitor saya ini ya Yang Settingannya Sampai 1080p Oke teman-teman Jadi bagaimana Tadi reviewnya Dan Menurut saya Dengan harga 200 ribu rupiah Ya Saya Jadi Yang tadinya Punya niatan Pengen beli TV 8K Ya Jadi Mengundurkan diri Dan mengurungkan niat Untuk beli TV tersebut Karena ternyata Di TV 4K pun Ada juga teknologi Yang seperti itu ya Jadi Di TV 4K Tapi bisa dioptimalkan Walaupun memang Ini kecerdasan buatan Tapi menurut saya Sudah cukup ya Kalau misalkan TV yang ada di rumah kalian Bisa dimanfaatkan Dan dioptimalkan Untuk apa Beli yang Baru Oke Karena ternyata Saya baru tahu Ada teknologi Seperti itu Ya Oke Dan Paling kalau misalkan Kalian yang berniat Atau berminat Untuk beli barang tersebut Kalian bisa kunjungi Di Tokopedia Marketplace Ya Dengan nama PH Indonesia Sekali lagi Atau bisa kalian Klik di bawah Ya Di deskripsi Ada linknya Oke Dan terima kasih juga Untuk PH Indonesia Yang sudah mengirimkan Barang tersebut Untuk Saya review Oke Jadi paling segitu dulu aja Review dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kalian Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa